kalian lihat solid set relay yang baru selesai saya buat ini untuk menyalakan lampu menggunakan switch micro switch Oke saya coba saja saya nyalakan kalian perhatikan we sebelumnya ini tegangannya 5 volt untuk input trigger opto diaknya Oke saya nyalakan kalian perhatikan bila switch saya tekan maka lampu akan menyala kalian lihat nyalah saya lepas nyala Oke bro ini mantap jadi dengan rangkaian sederhana ini kita sudah dapat membuat solid set relay selamat menikmati Assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan praktek membuat solid state relay dengan menggunakan triak bta-12 dan opto MOC 3023 ini opto triak atau opto diak kemudian dua buah resistor 330 ohm dan 470 ohm ini seperempat word dan saklar untuk trigger opto Oke sebelumnya kita lihat datasheetnya Oke ini datasheet dari opto 3023 seperti ini jadi saya ambil dari sini yang saya praktekan sekarang jadi kalian perhatikan untuk beban resistive paling sederhana ini rangkaiannya disini saya menggunakan 470 tapi kemudian untuk R pembatas arus dioda opto saya menggunakan 330 ohm kaki dua ke ground oke nanti saya tambah saja gambarnya oke untuk menentukan pin opto kalian perhatikan biasanya ada ya tanda seperti ini di bulatan kecil jadi hitung kakinya 123 kemudian 4356 jangan sampai salah oke ini saya tekuk saja karena DIY jadi saya tidak menggunakan PCB oke seperti ini yang digunakan pin 1 dan pin 2 kemudian pin 4 dan pin 6 oke karena kaki lima tidak digunakan saya potong saja kaki lima 12345 oke oke kemudian 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 pin 3 juga tidak digunakan 123 saya potong saja seperti ini oke pin gate saya solder ke pin 4 opto terlihat seperti ini oke sudah kemudian resistor 470 akan saya solder pin 2 triak dengan pin 6 opto seperti ini saya rapikan dahulu oke saya solder seperti ini oke saya solder seperti ini nah saya solder disini di pin 6 nya di pin 6 opto sudah sudah oke kalian lihat pin 2 triak ke pin 6 opto kita lihat pin 6 kemudian saya beli resistor dahulu 330 ohm ke saklar kemudian saya beri kabel negatif dahulu di pin 2 kemudian saklarnya kemudian saklarnya sudah oke prinsipnya sudah selesai ini positif input ini negatif input kemudian ini beban dan listrik secara seri oke saya solder saja oke ini sumber listrik sudah saya gabung dengan lampu bebannya akan saya contohkan lampu kemudian ini lampu ini sumber listrik satunya saya solder oke saya solder lampu dahulu di di pin 2 oke kemudian sumber listrik di pin 1 sudah oke sudah ini negatif input ini positif input maksudnya tegangan untuk men trigger saklar disini saya menggunakan tegangan 5 volt oke sudah saya cek dahulu sepertinya oke saya masukkan listrik tidak masalah oke saya coba tidak ada yang bau tidak mau tidak mau oh sorry saya coba ya mantap bro saya coba lama oke oke mantap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati